Sebanyak 100 pengurus kerugunan keluarga Minahasa di Sulawesi Tenggara periode 2023-2028 resmi dikukuhkan. Pengukuhan pengurus KKMH Sassol teradik kendari itu dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas dan PJ Wali Kota Kendari Asmawah Tosipu. Pelantikan pengurus diawali dengan tayut khas Minahasa dan menyanyikan lagu khas masyarakat daerah di Provinsi Sulawesi Utara tersebut. Ketua KKMH Sassol Teradik Adria Smartindas mengatakan, pelantikan pengurus organisasi ini diharapkan menjadi ajang instrospeksi diri dalam membangun daerah. Ia juga menyampaikan sebagai masyarakat perantau, para pengurus bisa menjunjung tinggi nilai budaya di daerah tempat pernaung sebagaimana peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya tidak perlu menunjukkan kehebatan dan tapi bermanfaat bagi masyarakat di daerah Sulawesi Tenggara khususnya. Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas menambahkan, pengurus KKMH Sassol Teradik yang baru bisa berkontribusi membangun daerah dan menambahkan warga Minahasa yang merantau di Sassol Teradik sudah cukup banyak sejak tahun 1970. Ia juga mengatakan para pengurus yang dilantik nantinya bisa menjalankan prinsip organisasi dalam membangun daerah Sulawesi Tenggara. Sementara itu PJ Wali Kota Kendari mengatakan, dirinya bersyukur dengan pengukuhan KKMH Sassol Teradik. Asmawa menambahkan KKMH Sassol Teradik mengingatkan dirinya juga perlu menjadi bagian dari masyarakat Minahasa. Ia meminta masyarakat Minahasa dikendari bisa bersama-sama membangun daerah dengan prinsip organisasi.